assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah s.w.t jadi buat kalian yang bingung mau ngapain hari ini sementara mau keluarga bisa akses jalan menurut saya mending kalian berkarya bikin sebuah inovasi bikin sebuah produk biarkan cari inovasi dari gambar-gambar yang lain tapi jangan nonton ya jangan ngejiplak jangan ngejiplak itu gak baik mendingan kalian cari ide sendiri untuk bikin sebuah produk entah itu produk apa biasa kalian semua disini saya mau berbagi tutorial cara pemikinan hantaran dari bambu parsel dari bambu jadi tetap jangan kemana-mana tetapi bambu kreatif oke ini bahan yang harus kalian persiapkan ini ada hampas seperti biasa oleng pensil bambu dan sekarang kita ada ruji seperti ini yang sering dibuat untuk sangkar burung dan citakan citakannya ada dua yang besar sama yang kecil ya untuk citakannya ada dua yang besar sama yang kecil yang kecil saya pakai ukuran 18 cm yang besarnya ukuran 26 cm dan ada anjaman anjaman dadu yang saya pakai nanti buat alas bawahnya kita lanjut ke tahap pemikinannya oke let's go oke nah untuk tahap awal kalian harus dipisikan ujung bambu seperti ini kiri tanah ya setelah itu baru kita bikin bulat seperti ini sesuaikan ukurannya sama setelah kita bikin bulat seperti ini setelah kita bikin bulat seperti ini oke kalian bikin lagi bulat seperti ini Kemudian kita bikin bulat seperti ini kita bikin bulat seperti ini bulat seperti ini terus kita beli kepalanya 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 bikin 3 lapis untuk bagian yang ringkarannya kecil dibikin 3 lapis bambun agar ketebalan mencapai 5 milik oke nih seperti ini ini udah tidak lapis jadi untuk ketebalannya udah mencapai 5 milik oke setelah ini baru kita bikin pola yang besarnya tadi bikin pola yang besarnya kalau ada yang kayak gini nggak usah bingung ya ini udah biasa nanti sama lupisan kedua sama yang ketiga juga udah nggak bakalan kayak patah lagi sih ini bukan patah ini ketepisan sebenarnya tapi masih aman sih masih bisa dipakai masih kuat untuk nahan lapisan yang kedua sama yang ketiga seperti ini jadi kalau ujungnya dikutusin agar bisa rata gitu ketebalannya ini lapisan yang kedua ya enaknya bambu itu sangat pantur jadi bisa diatur atur dari bulatnya seperti ini ini ada 2 lapis dan yang tadi tipis juga udah mulai terlihatan ya kita bisa tinggal satu lagi satu lapis lagi kita bisa kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita amplas baru kita lubangin bagian atas ini pakai bol kalau saya lubangin untuk yang besar itu pakai 1 cm kalau bagian kecil bagian kecil lubangnya kasih 8 mm ya kasih 8 mm dari lubang keseluruhan dibalikan ini semuanya lubangnya 30 cm yang kecil juga harus sama 30 cm ya yang besar 30 cm yang kecil juga 30 cm jangan sampai kurang oke kita lubangin tapi saya minta maaf juga untuk proses melubanginnya saya gak bisa lihatin karena saya kan ini bikinnya malam nih jadi berisik juga sama ketanya kalau siang saya harus terus kejap yang lain oke kita lubangin dulu ya oke nih seperti ini tapi ini gak tembus ya gak tembus ke bawah cuma kalau saya ngasihnya 1 cm sih kedalaman lubangnya ini lebarnya 2 cm jadi dalam lubangnya pasti 1 cm seperti ini yang besar juga sama seperti ini saya ini ngelubanginnya di dalam rumah jadi saya gak bisa lihatin cara ngelubanginnya tapi yang jelas seperti inilah lubangnya yang besar 1 cm yang kecil 8 mm jadi jarak lubang ke lubang ya oke setelah itu yang kecil kita bikin ring di bagian sini ini yang diubangin ini yang gak kita bikin ring bagian sini oke ringnya sudah jadi seperti ini untuk ring kita bikin kita bikin juga dua-duanya ringnya kita bikin dua ring untuk menahan si annyaman terus kita masukin atur ke jalan sini oke ringnya sudah terpasang setelah itu setelah itu setelah itu kita lem ringnya kita lem ringnya kita lem ringnya kita lem ringnya seperti ini lalu kita lem setelah kita lain kita pasang ring bagian dalam satu lagi ringan kita pasang bagian bawah bagian dalam setelah itu baru kita pasang roji rojinya sudah saya potong seperti ini baru kita masukin ke dalam lubang yang kecil sekaligus sama lubang yang besar kalau saya pakai ukuran 10 10 10 semua biar nggak susah sih nantinya seperti ini baru 10 ya baru sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hamplas sampai halus jadi dari sini semuanya kita hamplas dan untuk keruginya di bagian bawah sama bagian bagian bawah sama bagian atas itu di lainnya selamat menikmati selamat menikmati oke nah itu secara pemikinannya seperti itu mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sekarang lagi tinggal di rumah dan nggak bisa kemana-mana tetap semangat untuk kalian yang suka dengan video ini yang nggak suka juga nggak apa-apa mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus bambu kreatif dengan cara kita subscribe ya dukung atu ameh-rameh ameh penglajian bambu teh lo ma di tegur saya mungkul anu main laminasi hantai tof diantos dukungannya kusim kuring tong hilang subscribe salam bambu kreatif